Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafet pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, DRH Banter Wahyudi mengungkapkan saat ini di Kalbar tengah menghadapi wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Dalam beberapa bulan terakhir, tercatat 1.477 kasua positif PMK dilaporkan. Jumlah kasus yang telah dilaporkan positif 1.477 tersebar di delapan kabupaten kota di 27 kecamatan dan 58 desa di Kalbar. Wabah ini muncul di Kalbar dan telah dinyatakan tertular sejak 12 Mei 2022. Banter sepandangan dengan Jarod Winarno jika penanganan dan pencegahan PMK sama dengan virus COVID-19. Bahkan, tingkat kecepatan penularannya melebihi virus corona. Ia menyebut PMK hampir sama dengan COVID dan kecepatan penularannya bisa melebihi. Karena ternyata virus PMK selain menular baik langsung atau tidak langsung, tapi juga menular lewat udara, berdasarkan informasi bisa sampai 10 km. Ia menyebut PMK hampir sama dengan COVID dan kecepatan penularannya bisa melebihi. Karena ternyata virus PMK selain menular baik langsung atau tidak langsung, tapi juga menular lewat udara, berdasarkan informasi bisa sampai 10 km. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.